Nilai tukar rupiah melemah menembus 16.000 per dolar Amerika Serikat membuat was-was pedagang elektronik. Harga barang elektronik impor dikhawatirkan ikut naik dan berdampak pada penjualan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai membuat was-was pada pedagang elektronik di kawasan Kramajati, Jakarta Timur. Nilai tukar rupiah terus melemah dalam sepekan terakhir. Kurs referensi Jisdor Bank Indonesia per 18 April kemarin rupiah melemah hingga 16.177 per dolar Amerika. Jika pelemahan terus berlanjut, kenaikan harga barang elektronik tak bisa terelakkan hingga berdampak pada penjualan para pedagang. Menariknya dolar, pedagang kita jadi agak sepi ya. Sekarang pasaran agak sepi. Terumah barang-barang yang kalau brand merek begini dia harganya naik, tapi penjual daya pembelinya juga menurang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah seiring ketegangan di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Bank Indonesia menegaskan akan terus melakukan intervensi demi menjaga stabilitas rupiah. Terjaga, kita terus melakukan intervensi di spot maupun di non-delivery forward juga itu saja koordinasi dengan pemerintah dengan fiskal bagaimana untuk menjaga stabilitas melengkapkan stabilitas. Tim Liputan Anyus melaporkan.